Dan ini adalah tampilan daripada STB X1 Frame yang sudah saya ganti launchernya Kemudian untuk device-nya ini perangkatnya X1 Prime C DTC9565 ya Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di channel Bang Otoi Mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu ya pada kesempatan kali ini Di video selanjutnya saya mendapatkan paket kembali dan yang pasti ini isinya STB teman-teman Langsung saja saya bongkar Oke kita lihat Nah ini dia teman-teman paket STB X1 Frame Kita lihat ini versi yang X1 Prime C ya 9565F serinya Kemudian yang satunya lagi Ini sama Prime C juga cuman 2140H ya serinya Jadi beda seri teman-teman Oke nanti saya akan Lakukan unlock ya untuk STB ini Mudah-mudahan tuntas teman-teman dan buat teman-teman yang mau melakukan unlock bisa diikuti terus videonya Sampai tuntas Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoi Channel Oke langsung saja STB nya saya nyalakan teman-teman dan ini sudah tampil tampilannya seperti ini ya Ini untuk seri DTC 9565 Oke jadi ini sudah sebenarnya STB nya masih original dan masih berfungsi Ini untuk tampilan tampilannya seperti ini teman-teman Ini untuk aplikasi kecapnya ya Oke langsung saja saya cek sistem dulu Nah di setelan ya Oke ini kita masuk ke device preference Kemudian pilih about Dan ini device name nya itu X'C ya Kemudian Versi Android 9 Ini kalau nggak salah Fai Oke jadi Android Fai Juni 5 2009 untuk patch keamanannya Oke jadi sebelum saya memulai unlock Jadi ini hanya bisa di unlock ya teman-teman Untuk sementara Jadi belum bisa dilakukan root Oke kemudian Saya akan melakukan Reset Ya atau mengembalikan ke setelan pabrik Dan kita hapus semuanya Oke nanti STB akan restart ya Dan kita tunggu sampai STB ini melakukan setup di awal Kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit ya Disini kita akan melakukan setup ulang kembali Dan ini harus kita selesaikan ya Sampai tuntas Oke ini kita pilih lewati saja untuk login Pilih setuju Ya Oke kemudian kita aktifkan Mode developer tools nya teman-teman Kita pilih tentang Kemudian kita klik aja untuk build nya ya Sampai jadi mode pengembang Dan ini Sekarang sudah ada tulisan mode pengembang ya Teman-teman bisa lihat disini Oke sekarang langsung aja kita ke developer tools Nah ini Dan disini ada yang kita harus aktifkan Yaitu debugging USB Oke kemudian untuk jaringan wifi Kita cek Ini sudah terhubung teman-teman Dan selanjutnya Saya akan masuk Saja ke playstore ya Nah ini teman-teman Dan tentunya teman-teman harus melakukan Login gmail dulu ya Ini saya sudah masuk ke playstore Jadi nanti teman-teman bisa Menginstal berbagai macam aplikasi Yang disupport disini Tapi yang paling penting Kita install Apk file explorer ya Nah ini sudah saya install Jadi install aplikasi ini teman-teman File manager maksudnya ya Kemudian saya akan masukkan flash disk Oke Ini pilih saja batal Dan saya bukakan menjalankan File manager Kemudian pilih USB drive yang saya masukin ya Kita izinkan saja Oke langsung aja disini saya Mau install Launcher terlebih dahulu ya Oke saya pilih launchernya Emotent launcher Nah ini kita izinkan Oke kalau sudah kita ulangi lagi Untuk installernya Oke ini sudah selesai Dan langsung aja kita buka Ijinkan ya Ijinkan ya Dan sekarang STB kita sudah ganti teman-teman Untuk launchernya Kalau kelihatan seperti ini akan lebih mudah ya Kemudian saya akan mengaktifkan default launcher Untuk launchernya Emotent ini Dan supaya tidak kembali ke launcher Bawaan aslinya Kita cukup tekan tombol ini saja teman-teman Kemudian kita pilih Emotent UI Selalu ya Pilihnya selalu Oke Jadi nanti dia Secara defaultnya akan Langsung ke Launcher ini teman-teman Saya akan matikan dulu Oke teman-teman Sekarang dia sudah tampil Untuk launcher Yang sudah kita ganti ya Secara defaultnya Setelah kita lakukan restart Oke Sebenarnya pada tahapan ini Kita sudah berhasil Untuk mengganti launchernya ya teman-teman Cuman Ada beberapa aplikasi Bloatware-nya yang harus dilakukan disable Dan ini kita cek dulu Alamat IP Ya kita harus ingat Nah ini 192.168.0.11 ya Kemudian saya akan Jalankan Adb app control teman-teman Ini dia nama aplikasinya Saya minimize dulu Oke Dan ini kita ketika lawat IP kita yang Tentunya tadi sudah kita Connect in Ya Dilihat di STB ya teman-teman Dan sekarang langsung Saya klik Connect saja Kalau teman-teman Menggunakan handphone Bisa menggunakan Aplikasi remote Adb cell Oke sekarang ini sudah Connect teman-teman Kalau sudah connect Ini di application ini Akan ada keluar Ini ada 106 application ya Kemudian Ini ada beberapa menu Ini kita cancel saja Dan kita masuk ke Console ya Ini nanti kita Secara defaultnya itu Mengetikan perintah teman-teman Ini saya full size saja Oke saya akan ketikan Perintah yang pertama Ini teman-teman Untuk perintahnya Kita enter ya Kalau sudah Diketik ini Dan perhatikan Untuk titiknya ini Jangan sampai Jadi satu ya Kemudian ini adalah Perintah yang Kedua Kita jalankan saja Tekan enter di keyboard Ini adalah Perintah yang ketiga Teman-teman Dan untuk perintah-perintah Yang lainnya Teman-teman Nanti bisa cek Di video deskripsi Caranya sama ya Tinggal nanti teman-teman Mengikuti perintah Yang ada di situ Setelah saya menjalankan Seluruh perintah Secara Berurutan Maka ini saya Minimize saja Teman-teman Oke ini kita Kembali ke layar STB ya Oke Ya secara Visual ini tidak Ada yang berubah Teman-teman ya Sekarang saya akan Lakukan restart dulu Jika STB Teman-teman Setelah dilakukan Restart Ataupun Menghidupkan Awal itu Ngeblank Tidak tampil Di layar TV Maka kita Tekan saja Tombol Ini teman-teman ya Di tombol X1 Kita tekan saja Beberapa kali Atau Kalau misalkan Gak bisa juga Kita bisa tekan Tombol Menu Atau bahkan Tombol Power ya Dilakukan Beberapa kali Dan dia sudah Tampil nih teman-teman Dan ini adalah Tampilan Daripada STB X1 Frame Yang sudah Saya ganti Launcher-nya Dan sudah Saya personalisasi Kemudian Untuk aplikasinya juga Saya sudah Tambahkan Di sini dapat Menjalankan Home TV Premium Kemudian ada WTP Open Browser Apptoy TV X2 Distro TV Video Netflix Ada Audit Navigator Youtube Disney Hotstar Live TV Go File Manager Dan SmartTube Teman-teman Mungkin Kalau teman-teman Pengen Menambahkan Aplikasi Yang lebih Banyak Kita bisa Menambahkannya Lewat Aplikasi Apptoy Ataupun Kita langsung Saja Masuk Ke Playstore Di sini Kita tinggal Pilih saja Ya teman-teman Nah ini Aplikasi Playstore Di sini Dari Berbagai macam Aplikasi Bisa Kita Install Dan kita Tambahkan Sendiri Ya Sekarang Saya akan Cek Spek Dulu Untuk X1 Prime C ini Nah ini Untuk Clockspeed Itu Dia Bekerja Pada Frequensi 400 Sampai 1,6 GHz Dan GPU Nya Mali 450 MP Kemudian Untuk Device Ini Perangkatnya X1 Prime C DTC 9565 Ya Ini Manum Fakturnya Yui Zhao Kemudian Brandnya Linknet Dan Ini Untuk Total RAM Semua Semua Ada 1,6 92 Atau 1,7 Gigabyte Ya Teman Ini Untuk Internal Storage Itu Kurang Lebih Semuanya Ada 8 Gigabyte Kalau Kita Jumlahkan Ya Dan Ini Masih Tersedia 3,42 Gigabyte Jadi Itu Untuk Spesifikasi Daripada X1 Prime C DTC 9565 Karena Memang Berbeda Dengan Seri Yang DTC 2140 Ya Jadi Begitu Saja Teman Teman Bagaimana Caranya Saya Melakukan Unlock Untuk STB Prime C Seri DTC 9565 Dan Mudah-mudahan Video Tadi Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Mau Belajar Unlock Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Untuk Bang Oto Channel Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya